Halo Sobat Baret Biru Negara-negara di dunia saat ini memang tengah berlomba-lomba untuk membangun sistem pertahanan udara yang ekstra canggih seperti halnya sistem pertahanan udara milik Rusia S-400 Patriot milik Amerika Serikat ataupun Iron Dome milik Israel yang dimana ketiga sistem pertahanan udara tersebut dikenal dengan kecanggihannya dalam melakukan pengamanan di wilayah udaranya Sistem pertahanan udara memang menjadi alat pertahanan yang sangat penting untuk semua negara termasuk Indonesia yang memiliki wilayah cukup luas dengan ribuan pulau yang ada salah satu alutsista pertahanan udara tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini yaitu Rudal Starstreet, buatan Thales Air Defense dari Inggris yang sudah diuji coba oleh Menteri Pertahanan Indonesia bersama TNI Angkatan Darat dan PT Land Industry pada bulan Maret lalu Melansir dari media Turki safunmasanais.com diberitakan bahwa pihak Turki menandatangani perjanjian penting dengan otoritas Indonesia dalam pagelaran Indo Defense yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai tanggal 5 November kemarin Adapun penandatanganan tersebut terkait dengan pengadaan sistem pertahanan udara terbaru yakni Rudal Han dan Hisar yang dikembangkan oleh Roketsan Turki Rudal Bora, yang dalam versi ekspor disebut Rudal Han ini adalah rudal balistik taktis jarak jauh darat ke darat yang dikembangkan oleh perusahaan Turki Roketsan Mulai dioperasikan pada 2017 lalu, rudal ini memiliki panjang 7,8 meter dengan diameter 610 mm dan berat mencapai 2.500 kg Rudal ini memiliki jangkauan maksimum 280 km hingga 360 km dengan hulu ledak tinggi yang memiliki akurasi 30 sampai dengan 50 meter circular error probability Sedangkan Rudal Hisar atau di Indonesia akan diberi nama Rudal Trisula ini adalah keluarga dari sistem rudal permukaan ke udara jarak pendek ke jangka panjang dari Turki yang juga dikembangkan oleh Aselsan dan Roketsan sejak tahun 2007 lalu Rudal Hisar ini dibuat dengan 3 jenis tipe yang memiliki jangkauan berbeda yang pertama yaitu Rudal Hisar A, tergolong dalam jenis rudal jarak dekat yang hanya memiliki jangkauan sejauh 15 km saja kemudian Rudal Hisar O, termasuk dalam jenis rudal menengah dengan jarak jangkauan 25 km dan yang ketiga Rudal Hisar U atau Sipper Rudal ini tergolong dalam jenis rudal jarak jauh dengan memiliki jarak jangkauan sejauh 100 km sampai dengan 150 km Rudal Pertahanan Udara Trisula atau Rudal Hisar ini memiliki fungsi diantaranya untuk melindungi pangkalan militer, pelabuhan, dan fasilitas lainnya dari serangan pesawat tempur, helikopter, drone bersenjata juga rudal udara ke darat serta rudal jelajah Selain tanda tangan kontrak pengadaan 2 Rudal Pertahanan Udara Han dan Hisar yang dilakukan dalam gelaran Indo Defense beberapa waktu lalu ini Indonesia dan Turki juga melakukan banyak kerjasama lainnya untuk pengadaan alutsista ataupun meningkatkan kemampuan tempur alutsista yang sudah ada Bagaimanakah tanggapan kalian mengenai berita pengadaan rudal pertahanan udara buatan Turki yang akan dimiliki Indonesia ini? Silahkan komentar kalian di bawah Terima kasih telah menonton!